Inna allazina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum a'anzartahum am'lam tunzirhum la yu'minun Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan Mereka tidak akan beriman Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka Penglihatan mereka telah tertutup Dan mereka akan mendapat azab yang berat Dan di antara manusia ada yang berkata Kami beriman kepada Allah dan hari akhir Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari Dalam hati mereka ada penyakit Lalu Allah menambah penyakitnya itu Dan mereka mendapat azab yang pedih Karena mereka berdusta Dan apabila dikatakan kepada mereka Janganlah berbuat kerusakan di bumi Mereka menjawab Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan Alainnahum humul nufsiduna walakin la yash'urun Ingatlah Sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan Tetapi mereka tidak menyadari Selamat menikmati Dan apabila dikatakan kepada mereka Berimanlah kamu Sebagaimana orang lain telah beriman Mereka menjawab Apakah kami akan beriman Seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman Ingatlah Sesungguhnya mereka itulah Orang-orang yang kurang akal Tetapi mereka tidak tahu Selamat menikmati Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman Mereka berkata Kami telah beriman Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan Para pemimpin mereka Mereka berkata Sesungguhnya kami bersama kamu Kami hanya berolok-olok Allah akan memperolok-olokkan mereka Dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan Mereka itulah Yang membeli kesesatan dengan petunjuk Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung Dan mereka tidak mendapat petunjuk Meseluhum kemethel الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Perumpamaan mereka Seperti orang-orang yang menyalakan api Setelah menerangi sekililingnya Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka Dan membiarkan mereka dalam kegelapan Tidak dapat melihat Mereka tuli Bisu Dan buta Sehingga mereka tidak dapat kembali Al-Fatihah Al-Fatihah Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit Yang disertai kegelapan Petir dan kilat Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya Menghindari suara petir itu Karena takut mati Allah meliputi orang-orang yang kafir Yekadu albarq yakhfafu abcara Setelah 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 Al-Fatihah 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 Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka Setiap kali kilat itu menyinari Mereka berjalan di bawah sinar itu Dan apabila gelap menerpa mereka Mereka berhenti Sekiranya Allah menghendaki Niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka Sungguh Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Ya Ayyuhanna Su'budu Rabbakum Alladhi Khalaqakum Walladhi Namin Qablikum Walladhi Namin Qablikum La'allakum Tadtaquun Wahai manusia Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu Dan orang-orang yang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Alladhi Ja'ala lakumul Ardha Firashan Was Sama Abina A Wa Anzala Minas Sama Ima An Fa Akhraja Bih Minas Samarati Rizqan Lakum Fala Taja'alun Lillahi And Dada Dada Wa Antum Ta'lamun Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu Dan langit sebagai atap Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Padahal kamu mengetahui Wa In Kun Tum Fee Rayb Mim Ma Nazz Lala Ala Abdi Na Fatu Bi Suara Fatu Bi Suara Min Al-Qur'an Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Maka buatlah satu surah semisal dengannya Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Jika kamu orang-orang yang benar Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir Sabih selamat menikmati 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 yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi mereka itulah mereka itulah orang-orang yang rugi selamat menikmati selamat menikmati kepada Allah selamat menikmati dan ingat apakah dan menikmati 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 dan kami berfirman wahai Adam tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana, sesukamu tetapi janganlah kamu dekati pohon ini nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim faazallahumas syaitanu anha faakhrajawumamimma kana fiih wa kullahbitu ba'dukum liba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahiin lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga dan kami berfirman turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya lalu dia pun menerima taubatnya sungguh Allah maha penerima taubat maha penyayang